Aku, siapa yang menjauhi dorong gue? Gampang, gampang, gampang Gampang, gampang, gampang Ya inilah video yang menjadi viral di media sosial Banyak netizen yang menilai razia yang dilakukan petugas ato PP Sarang Banten Terhadap ibu pemilik warung terlalu berlebihan Jangan ditutup lah karena kan Gak usah terlalu katro kali ya Gak semua orang itu puasa Gak benar loh, ini bukan negara Islam Indonesia bukan negara Islam Jadi tidak benar kemudian aturannya dipaksakan untuk berlaku seluruh warga negaranya Yang muslim pun, ya umat muslim pun Di bulan puasa ini siang hari tidak semuanya diwajibkan puasa Ada yang merasa terganggu, terganggu apanya? Orang berpuasa, kalau betul-betul yang berpuasa mau dikasih makanan di depannya Berpura-pura saja segenar warung dikasih di depannya Kalau yang betul-betul seorang muslim berpuasa gak mungkin akan dimakan Itu anak TK itu kalau yang modelnya begitu ada makanan terganggu Lihat foto makanan batal Puasa capapa kan gitu-gitu Kemudian yang non-muslim kan banyak juga Kalau mau bikin negara Islam sana ke Syria sana ke Afghanistan sekalian Aduh kalau aparatnya begini Satpol PB-nya begini apalagi Ormas yang disitu ya udah klub jangan-jangan nih Di balik itu nih, di balik peraturan tadi itu surat edaran itu ada yang bermain dari kelompok mereka nih Kalau saya jadi ini yang punya wawonan bupati ini tak pecahkan semua nih Satu-wawonan bupati ini gak paham toleransi beragama, gak paham model syariat agama Kaku begini, rusak negara-negara begini Justru bagi saya pribadi ya Kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa kan justru menambah pahala Kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian Itulah cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama Bagaimanakah kelanjutan dan kelengkapan selengkapnya video ini Kita akan saksikan bersama-sama, siapkan hati, pikiran dan jiwa kita yang sehat tentunya Selengkapnya berikut ini Di pemandangan umum ya, di banyak tempat pemerintah daerah Kerap melakukan razia terhadap warung-warung makan Yang tetap buka di bulan puasa dengan alasan menjaga kesucian bulan Ramadan Serta menghormati orang berpuasa Ya tapi sebagian ulama justru menyayangkan langkah reaktif pemerintah daerah Yang dinilai tidak selaras dengan semangat Ramadan yang sejuk dan damai Berikut cuplikan wawancara Alvito Dianova Gintings dengan anggota Rais Am Pengurus Besar NU mengenai toleransi di bulan Ramadan dalam sianan Indonesia Perang Mungkin menutup warung-warung dan Seperti itu kan Itu wajar Ya sebenarnya justru bagi saya pribadi ya Kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa Kan justru menambah pahala kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan Begitu Bukannya malah kita ingin dihormati dan kemudian menghardik orang lain Karena beda amalia Itu kan bagi orang Islam yang melihat Orang lain tidak berpuasa Ya emang kenapa Oh dia tidak berpuasa Masa dipaksa untuk puasa Tapi juga jangan memaksa orang lain untuk menghormati dirinya sendiri Kan tidak pantas orang minta dihormati Dan tentu saja bahwa Kalau ada orang lain yang tidak berpuasa Apakah muslim apa tidak Kemudian sengaja menginsinuasi atau memprovokasi Saya kira kan terasa juga kan ya Tentu saja tidak baik Tapi saya kira itu jarang terjadi Jadi biasa-biasa saja lah Biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Kalau ada orang yang tidak berpuasa Ya silahkan saja dong Malah kita bisa menjadi besar pahalanya Karena digodakan gitu kan Justru karena semakin banyak keadaan Semakin besar pahalanya Jadi di Alhamdulillah aja Saya tidak berpengaruh Aturan ya Saya menggunakan Turang apa kami menutup loh Sudah Kenang sekali Bisa merosot sejarah-sejarah Saya tidak menambah terjadi Ini apa Ini apa Siapa yang jamin karyawan saya Kenang Siapa yang jamin kaya Tentu saja Tentu saja Cinta Tentu saja Turun tangan Saya não bands Ami Beb với ragtur Tentu saja Masanya KaryawanUH . Satuan Polisi Pamang Peraja alias Satpol PP kembali disorot negatif. Setelah video viral mereka datang dan berdebat dengan pengelolaan rumah makan, sealaupun sudah ditutup pintu sehingga bisa masuk cuma satu orang, depot JNN di Jalan Veteran Banjarmasin ini tetap jadi sasaran rahasia. Dalam video tersebut tampak dua orang berseragam dinas Satpol PP duduk menghadap lelaki pengelola rumah makan bernama Depot JNN. Si pengelola sudah menerangkan kepada kedua Satpol PP itu bahwa rumah makan yang memenuhi aturan buka saat bulan Ramadan. Namun Satpol PP itu bilang dirinya hanya menegakkan aturan. Tampak pada video itu pula seorang perempuan berusaha menengai ketika melihat anak buah Satpol PP itu merangsek masuk. Warganet yang mengementari unggahan video itu juga rame-rame membela si pengelolaan rumah makan. Bahkan mereka menuding Satpol PP itu hanya ingin minta duit THR. Kurang apa kami menutup lho? Sudah, di... Karena sekalian bisa merosot saja bagian-bagian. Ini tetap pas lagi maghrib itu. Kalau gue sih jujur pertanyaannya jangan suka batal, suka puasa nggak ya gitu. Kalau batal biasanya makan di mana? Kagak makan gue minum, aus. Di warung cepat saja gitu. Warung-warung yang buka. Pesan grab food terus cari ruangan kosong gitu. Karena emang kadang-kadang disediain sih ruangan buat orang yang buka puasa di kantor. Wartek lah. Wah masih di rumah, dilempar nampan sama gue. Kalau lagi bulan puasa kan banyak warung makan yang disuruh tutup. Menurut kamu itu tindakan yang benar nggak? Nggak, soalnya lu nutup rejeki orang. Maksudnya kenapa juga harus tutup? Mbak warga sipil lagi ngomong gini. Ya menurut gue ya jangan lah namanya orang usaha. Ya dia juga mencari rejeki gitu. Kurang tepat ya. Ya lagian juga kan inti puasa itu kita menahan nafsu. Kalau lu pas puasa minta dihormatin ya itu ngilangin esensi puasa sih kalau menurut gue. Berbeda perspektif nih setiap orang. Menurut gue... Ya mendingan nggak usah tutup lah. Jangan ditutup lah karena kan orang nggak semuanya puasa ya. Kita nggak semuanya muslim. Lalu ada juga lansia, ada juga wanita yang lagi datang bulan gitu kan. Perlu makan juga gitu. Terus kalau ditutup, yang non-muslim makannya di mana? Nah itu. Nah itu kan dibilang juga itu permasalahannya. Nah itu yang non-muslim mau makan apaan cuy? Masa suruh makan mie instan terus kan kasihan? Iya itu mangkanya. Jangankan yang non-muslim. Kasihan mendingan jadi ya nggak harus ditutup semua gitu loh. Kayak mungkin misalkan kayak di rumah pakai... Eh ya tolong lah ya. Nggak usah terlalu katro kali ya. Nggak semua orang itu puasa. Non-muslim juga kalau misalnya mau makan, makan silakan gitu. Umat muslim pun tidak semuanya puasa kalau ada halangan. Asalkan yang jangan depan orang puasa itulah bentuk toleransi tersebut kan. Kalau mereka nggak puasa yaudah dia dosa gitu loh. Wartengah bukan buat usus orang Islam aja. Sorry nih gue ngomong gini memang... Ada nggak hukum yang melarang warung makan buka saat bulan puasa? Nggak ada. Nggak. Nggak dilarang. Tahu saya sih kalau dari segi hukum mungkin nggak ada ya? Nggak ada sih kayaknya. Kalau untuk hukum pasal atau apapun kayaknya nggak ada deh. Setahu gue kayaknya ada. Nggak ngerti deh. Itu pernah baik lagi ke pribadi masing-masing sih. Sama saat pol PP, sama petugas kan disuruh tutup. Tak bayar dendam, tak gimana ya berarti kan emang ada hukumnya yang mengatur itu. Mungkin dari segi hukum adat aja sih hukum. Nukter-tet tuh yang minta buat kita ngelakuin itu. Itu mah sesuai keinginan si ibunya atau si teteh wartegnya kayaknya. Buat lebaran mereka juga jadi kita harus mendukung. Salam hormat. Jumpa lagi dengan saya Johnson Panjaitan. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebentar lagi akan terjadi dan kita akan sambut dengan segala kegembiraan. Tapi isu kali ini yang akan kita bicarakan selain konteksnya bulan Ramadan adalah bagaimana warung-warung buka pada saat di bulan Ramadan. Pada saat bulan suci. Pada saat kita menjalankan ibadah. Yang pertama tentu tidak ada larangan dan juga tidak ada hal yang sangat mendesak dan memaksa kita untuk menutup warung-warung makan pada saat bulan Ramadan. Tidak ada larangannya. Memang ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan hukum-hukum tertentu seolah-olah dia memiliki kewenangan, keabsahan untuk melakukan tindakan menutup demi menegakkan situasi di bulan Ramadan. Saya kira tapi itu argumentasi yang selain melanggar hukum, cara berpikirnya apalagi tindakannya pasti itu akan melanggar hukum. Karena pada dasarnya di bulan yang suci juga kita harus bertindak suci. Bertindak beradab, bertindak juga sebagai orang yang beriman. Pada saat kita menghadapi tindakan-tindakan atau situasi-situasi yang menurut anggapan kita melanggar hukum. Menurut saya ya bulan Ramadan adalah bulan suci tapi kehidupan kita harus berjalan dengan normal termasuk juga yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sedangkan orang yang menjalankan ibadah puasa pun kalau dia menghadapi hambatan dia juga perlu makan. Saya kira warung bukanlah sesuatu yang akan aktif memanggil-manggil, eh yang puasa nggak usah puasain, mana-mana. Saya kira kan nggak begitu. Warung adalah sesuatu yang pasif saja dan dia boleh buka di waktu bulan suci Ramadan. Terutama dari mulai pagi sampai sore karena kalau sore itu kan tentu teman-teman yang menjalankan ibadah puasa juga butuh fasilitas untuk membatalkan puasanya. Ya maka dia akan juga ke warung membeli makanan dan minuman untuk membatalkan puasanya. Kalaupun ada situasi di mana kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk juga yang ada hubungannya dengan makanan itu kita anggap dia melanggar tentu ada cara-cara dan prosedurnya. Karena memang di beberapa daerah ada juga pemerintah-pemerintah daerah mengeluarkan perda-perda tertentu yang melarang orang berjualan. Dan tentu saya keberatan dengan sikap itu seharusnya semuanya hidupnya normal saja. Karena saya sangat menghargai, respek dan menghormati saudara-saudara saya yang memberikan kesaksian bahwa saya makin kusut kalau menjalankan ibadah saya pada saat semua orang normal menjalankan kegiatannya. Tanpa harus disteril-sterilkan. Jadi dia semakin otentik menjalankan ibadah itu. Nah kalau itu, saya kira itu sikap yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi dan respek. Daripada orang yang menganggap dirinya benar terus ingin men-sterilkan suasana terhadap kegiatan-kegiatan termasuk warung makan yang dia anggap mengganggu. Tidak dibenarkan apalagi melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dengan cara-cara kekerasan. Kita tidak bisa kan atas nama bulan puasa terus menutup sumber kehidupan orang. Menutup fasilitas orang untuk mendapatkan makan karena dia tidak berpuasa. Tidak bisa kita lakukan itu. Maka menurut saya kalau itu dilakukan, ya kita sendiri jolim. Dan kita tidak memberikan contoh yang baik dengan penuh kelembutan menghadapi berbagai masalah terutama di bulan puasa. Pertanyaannya, apa sih bedanya perilaku kita selama bulan puasa dengan kita tidak pada masa bulan puasa? Kalau perilakunya hanya tidak makan dan minum, saya kira terlampau cetek kita mengartikan itu. Kita harus menyambut ini dengan penuh kebahagiaan karena kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk belajar menjalankan ketaatan keimanan kita dengan cara-cara yang beradab. Menurut saya itu pendapat saya tentang bagaimana warung makan yang buka pada saat di bulan Ramadhan saat saudara-saudara saya menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cinta saya bahakan. Ada berita dari pandai gelang yang menyedihkan. Saya tidak habis pikir mengapa hari begini masih ada razia warung buka di siang hari pada bulan suci Ramadan ini. Dan ini yang merazia itu satpol PP-nya gitu loh. Tidak habis pikir mengapa ini masih terjadi gitu loh satpol PP. Apakah pandai gelang negara Islam apa bagaimana? Ini bupati pandai gelang satpol PP. Kalaupun itu pernah menjadi sebuah perda misalkan. Ya dikoreksi dong. Tidak benar loh. Ini bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Jadi tidak benar kemudian aturannya dipaksakan untuk berlaku seluruh warga negaranya. Ini saya bahasa dulu. Satpol PP pandai gelang razia sembilan restoran yang buka siang hari saat puasa. Rabu 13 Maru 2024. Satuan Polisi Papong Meraja pandai gelang razia rumah makan atau restoran. Yang buka siang hari pada bulan Ramadan. Ada sembilan rumah makan yang terjaring razia satpol PP. Ada sembilan rumah makan yang terjaring razia. Kata kasih operasi dan pengendalian masa satpol PP pandai gelang Ucu Soekarya kepada wartawan. Setelah melakukan razia. Ucu menjelaskan razia itu dilakukan berdasarkan surat edara nomor 730 Garis Mering 91 O.W.P. Garis Mering 3 Garis Mering 2004 tentang pelaksanaan kegiatan bulan 7 Romadon 1445 Ejeriah. Ia mengatakan razia itu juga didasari dengan adanya laporan masyarakat yang terganggu oleh adanya rumah makan yang buka pada siang hari di bulan Ramadan. Hasil dari laporan masyarakat yang banyak yang masuk. Mohon segera dilintak jangan sampai dari awal seperti itu buka siang hari katanya. Ia mengatakan saat ini satpol PP pandai gelang belum menindak para pengusaha rumah makan yang terjaring razia itu. Ia memastikan bakal menyegel tempat usaha mereka jika masih membandel buka pada siang hari. Loh, 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 disegel. Gara-gara buka siang hari. Astaghfirullahaladzim. Pak Ucu, tolong dong. Pikirkan baik-baik ini. Apa pandai gelang sudah menjadi negara Islam apa bagaimana? Yang muslim pun, ya, umat muslim pun di bulan puasa ini siang hari tidak semuanya diwajibkan puasa. Ada beberapa kasus yang membuat seorang muslim kemudian tidak wajib menjalankan ibadah puasanya. Misalkan, musafir, orang dari Surabaya mau ke pandai gelang atau lewat pandai gelang, mau ke Jakarta dan sebagainya. Sebagai seorang musafir boleh tidak berpuasa. Nanti mengganti pada bulan berikutnya. Ketika mau makan siang misalkan, di pandai gelang, warungnya semua tutup. Mau nyari makan di mana? Tidak semua muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada siang hari. Ada beberapa kasus yang boleh tidak berpuasa. Tadi itu musafir, orang yang sakit. Di pandai gelang memang tidak ada orang sakit di siang hari. Orang sakit kan boleh tidak berpuasa. Misalkan, mau beli makanan di luar di mana? Kalau kemudian warungnya tutup semua, tidak boleh buka. Orang, wanita hamil misalkan. Atau yang lagi datang bulan, kan tidak boleh berpuasa. Pekerja wanita lagi datang bulan. Baik yang di kantor pemerintah ataupun yang di kantor-kantor swasta. Memang sedang tidak berpuasa. Mau beli makanan, sulit di mana? Walau ya keren, kok ya? Orang kayak gini jadi apart pemerintah. Memahami kayak gini aja nggak bisa. Kemudian kalau ada yang ganggu itu. Apa namanya? Ada yang merasa terganggu. Terganggu apanya? Orang berpuasa. Kalau betul-betul yang berpuasa, mau dikasih makanan di depannya. Beru-beru aja di segedar warung. Dikasih di depannya. Kalau yang betul-betul seorang muslim berpuasa, nggak mungkin akan dimakan. Anak TK itu kalau modelnya begitu, ada makanan terganggu. Lihat foto makanan batal. Puasa capa-apa. Itu tadi baru berbicara. Sesama muslim, itu sendiri banyak yang boleh tidak berpuasa di sehingga hari karena beberapa alasan syariat. Kemudian yang non-muslim kan banyak juga. Baik yang ada di Pantai Gelang ataupun yang di luar Pantai Gelang yang dalam perjalanan misalkan. Butuh istirahat. Ya karena Indonesia bukan negara Islam. Warganya tidaknya muslim. Banyak yang non-muslim. Banyak yang agama Hindu, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka kan tidak kewajiban berpuasa. Kalau kemudian di Pantai Gelang ingin makan siang, ingin istirahat, mau cari makan di mana? Ininya gimana sih? Kalau mau bikin negara Islam sana ke Surya sana, ke Afghanistan sekalian. Memahami begitu yang sangat simpel. Kurang pegawian atau gimana? Kurang pekerjaan apa gimana? Satu lagi Pantai Gelang. Tolong dong. Ini siapa nih? Ini instansi di pusatnya yang punya otoritas. mengatur ini. Tahun 2024 masih ada kasusnya gini. Satpol PP loh bagian dari pemerintah. Kalau yang melakukan ormas-ormas yang suka Tok Bartabir itu yang sudah dilarangi masih kita maklumi walaupun harus kita lawan juga. Nggak benar. Ini Satpol PP. Terganggu aja gara-gara ada warung buka, ini puasa cap TK ini namanya. Mudah-mudahan begitu. Kalau orang puasa bener ya. Jangan kan kalau nggaknya buka warung, ada lihat warung buka. dikasih di depan meja-nya sekali. Makan yang enak nggak akan dimakan walaupun berpuasa. Tuh, aduh. Kalau aparatnya begini. Satpol PP-nya begini. Apalagi ormas yang di situ ya itu udah. Klop jangan-jangan nih. Di balik itu nih. Di balik peraturan tadi itu. Surat edaran itu ada yang bermain dari kelompok mereka. Kalau saya jadi ini yang punya wawenang bupatinya tak pecahkan semua nih. Satpol PP-nya nggak paham toleransi beragama, nggak paham model syariat, agama. Kaku begini. Rusak negaranya kalau model-model begini ini. Kalau saya bupatinya, jangan-jangan bupatinya nih ikut bermain nih. Bersih dikit nih bupatinya nih. Dari golongan mana nih. Jangan-jangan dari kelompoknya mereka nih. Yang suka swipang-swiping, swipang-swiping. Puasa tinggal puasa kok. Itu kan warung buka ke dalam rangka mengantisipasi itu tadi. Ada yang tidak berpuasa, ada yang butuh makan siang hari. Atau bisa jadi yang punya warung juga non-muslim. Nggak masalah. Kecuali ibadah urusan masing-masing. Kecuali negara Islam lah. Semuanya muslim. Itu pun tadi. Sebenarnya muslim punya kewajiban yang sama. Terus puasa di bulan Suci Ramadan. Ada beberapa yang boleh tidak berpuasa. Itu syariat, itu aturin agama. Memgemaskan. Masih ada tolong dong. Ini harus dikasih penjelasan nih. Satpol PP Pandeglang, Jawa Barat. Gubernurnya harus turun tangan nih. Kalau Pemkapnya jangan-jangan memang bupatinya ikut dibalik aturan itu. Gubernurnya nggak sanggup ya Smedagri atau siapa nih. Pecah di semua itu. Nggak mau tuh bikin aturanku begitu. Ya kalau mau aturan ya agar mengorbanki semuanya ya warung buka, tutup. Sokelah itu berlaku lazim itu di banyak tempat. Tapi kemudian kalau merazi ya harus tutup. Total tidak boleh jualan. Kalau maksa jualan akan disegel ditutup. Karena macam apa yang begitu-begitu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dong batalnya. Iman gue cukup kuat. Insya Allah. Gue aling banget sih parah. Suka kan saya perempuan. Jadi kadang kalau misalnya gue lagi nggak puasa karena itu cuma minum doang makannya tetap pas lagi maghrib itu. Kalau gue sih jujur pertanyaannya jangan suka batal. Suka puasa nggak ya gitu. Kalau batal biasanya makan di mana? Kagak makan gue minum. Aus. Di warung cepat saji gitu. Warung-warung yang buka. Pesan grab food terus cari ruangan kosong gitu. Karena emang kadang-kadang disediain sih ruangan buat orang yang buka puasa di kantor. Wartek lah. Wah masih di rumah dilempar nampan sama gue. Kalau lagi bulan puasa kan banyak warung makan yang disuruh tutup. Menurut kamu itu tindakan yang benar nggak? Nggak. Soalnya lu nutup rejeki orang. Maksudnya kenapa juga harus tutup? Warga sipil lagi ngomong gini. Ya menurut gue ya jangan lah. Namanya orang usaha. Ya dia juga cari rejeki gitu. Kurang tepat ya. Ya lagian juga kan inti puasa itu kita menahan nafsu. Kalau lu pas puasa minta dihormatin ya itu ngilangin esensi puasa sih kalau menurut gue. Berbeda perspektif nih setiap orang. Menurut gue ya mendingan nggak usah tutup lah. Jangan ditutup lah karena kan orang nggak semuanya puasa ya. Kita nggak semuanya muslim. Lalu ada juga lansia ada juga wanita yang lagi datang bulan gitu kan perlu makan juga gitu. Terus kalau ditutup yang non muslim makannya di mana? Nah itu. Nah itu kan dibilang juga itu permasalahannya. Nah itu yang non muslim mau makan apaan cuy? Hah kayak Masa suruh makan mie instan terus kan kasihan? Iya itu makanya Jangankan yang non muslim kasihan mendingan jadi ya nggak harus ditutup semua gitu loh kayak mungkin misalkan kayak di rumah pakai Ya tolong lah ya nggak usah terlalu katro kali ya nggak semua orang itu puasa Non muslim juga kalau misalnya mau makan makan silakan gitu Umat muslim pun tidak semuanya puasa kalau ada halangan Asalkan yang jangan depan orang puasa itulah bentuk toleransi tersebut kan Kalau mereka nggak puasa yaudah dia dosa gitu loh Wartengah bukan buat khusus orang islam aja sorry nih gue ngomong gini memang Muzik buat kita ngelakuin itu itu mah sesuai keinginan si ibunya atau si teteh wartegnya kayaknya buat lebaran mereka juga jadi kita harus mendukung Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan demikianlah kita telah menyaksikan bersama-sama videonya semoga video ini bermanfaat untuk membangun jiwa dan raga kita yang sehat tentunya serta pemikiran-pemikiran yang cerdas sebagai warga negara Indonesia yang baik tentulah kita mencintai kedamaian kepada sesama umat manusia Bapak Ibu Saudara sekalian jika dirasa video ini boleh bermanfaat silakan di-share kepada orang-orang yang mau menyaksikan video ini dengan kedamaian hati tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian jika kita merasa sebuah warga negara Indonesia yang baik tentulah kita mampu untuk menyebarkan cinta kasih serta kedamaian kepada sesama kita Bapak Ibu Saudara sekalian demikian video ini sampai jumpa pada pujukan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua selamat menikmati